Halo Sob, balik lagi bersama aku Jamal di channel Genius Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara menampilkan nama kita di bagian control center untuk semua HP Android dan dengan cara ini kalian juga bisa merubah notifikasinya menjadi seperti notifikasi iPhone Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana cara membuatnya silahkan simak video ini sampai habis supaya kalian makin jenius Oke, tapi sebelum kita lanjut buat kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sob lalu aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan tip dan trik menarik seputar Android dari channel ini Baiklah, langsung saja ke tutorialnya Let's get started Oke, untuk membuat tampilan nama di control center dan mengubah notifikasinya menjadi seperti iPhone disini kita membutuhkan sebuah aplikasi tambahan dan aplikasi ini bisa kalian install di Google Play Store Baiklah, langsung saja kita buka Google Play Store-nya Setelah masuk di Google Play Store, lalu kalian ketikkan di mesin pencarian dengan keyword Mi Control Center Nah, ini dia aplikasinya Kemudian kalian tinggal menginstall aplikasinya Sob Oke, karena disini aku sudah menginstall aplikasinya Langsung saja kita buka Selanjutnya disini kalian aktifkan di bagian Dual SIM Tab izinkan Lalu kalian aktifkan di bagian Accessibility Kemudian di bagian Accessibility Kalian aktifkan Mi Control Center-nya Tab OK Setelah itu kalian aktifkan di bagian Notification Lalu di bagian Baca Notifikasi APP Kalian aktifkan Mi Control Center-nya Tab OK Tab OK Nah, seperti inilah tampilan dari Control Center-nya Sob Selanjutnya disini kalian tinggal ubah tulisan Control Center ini menjadi nama kalian Baiklah, untuk merubah dan menampilkan nama kalian di Control Center Kalian tinggal tap di bagian Layout Lalu kalian tap Custom Control Center Tag Setelah itu disini kalian tinggal tulis nama kalian Sob Jika sudah, tap OK Lalu kalian kembali Kemudian kalian keluar dari aplikasi ini Baiklah, sekarang kita coba cek di bagian Control Center-nya Nah, bisa kalian lihat Di bagian Control Center-nya sudah muncul nama yang barusan kita buat tadi Lalu sekarang kita coba cek di bagian Bar Notifikasinya Nah, disini untuk Bar Notifikasinya mirip banget seperti Bar Notifikasi iPhone Dan disini jika ada notifikasi masuk, maka untuk notifikasinya juga mirip banget seperti Notifikasi iPhone Oke, itulah tadi cara membuat nama di Control Center Dan mengubah notifikasi Android menjadi seperti Notifikasi iPhone Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial Baiklah, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa